Bandit penyulam seri 2 dari 10 pendekar 4 alis jilid 5 Bab 5 Resiko mencari petunjuk Angin masih lembut, malam masih hening Tapi Luk Xiaofeng tahu betul bahwa malam yang tenang ini mungkin menyembunyikan perangkap yang tak terhitung Jumlahnya, angin yang lembut ini mungkin membawa anak-anak panah yang mematikan Di dalam istana kerajaan, sebenarnya hanya ada 620 orang penjaga Pada malam hari mereka dibagi menjadi 3 giliran jaga Tiap giliran jaga ada 200 orang Dan setiap giliran dibagi lagi menjadi 6 kelompok Dari 6 kelompok ini, ada yang berpatroli menelusuri istana Ada yang tetap berjaga di luar kediaman pangeran Dan ada yang bersembunyi di halaman dan aula untuk menjebak tamu tak diundang Satu kelompok yang berpatroli di luar ruang harta terdiri dari 54 orang anggota Mereka terbagi lagi menjadi regu-regu yang terdiri dari 9 orang Mulai pukul 8 malam, mereka mulai berpatroli mengelilingi daerah di sekitar ruang harta Dan selang waktu antara tiap regu paling lama adalah 5 menit Raja Ular telah menemukan banyak hal tentang semua ini Jelas ia mempunyai orang di dalam istana kerajaan Untuk memasuki istana kerajaan, hanya ada satu kera, lewat sebuah halaman kecil di sudut barat laut Disitulah letak markas para penjaga, dan juga merupakan tempat yang paling tidak dijaga di seluruh istana kerajaan Penjaga yang sedang tidak bertugas mungkin semuanya kelelahan dan bahkan telah tertidur sebelum sampai di tempat tidur mereka Lu Xiaofeng telah mengamat-amati tembok istana, tapi ia masih merasa tidak enak Ia tidak ingin mengucapkan kata-kata tadi pada Kswebing, tapi ia terpaksa Ia tak boleh membiarkan Kswebing mengambil resiko ini bersamanya Walaupun yang ingin ia lakukan adalah mencari tahu apakah seseorang bisa masuk sendiri ke ruang harta atau tidak Walaupun yang ingin ia lakukan adalah mencari tahu bagaimana caranya si bandit penyulam masuk ke ruang harta Sehingga ia bisa mendapatkan petunjuk untuk diikuti Tapi ia juga tahu betul bahwa memasuki istana kerajaan itu seperti meletakkan kakinya di pintu kematian Sekali ketahuan, maka ia akan mati di bawah hujan golok dan panah Para penjaga di dalam istana kerajaan tak akan mau mendengarkan penjelasannya Ia tak boleh membiarkan Kswebing mengambil resiko ini Tapi mengapa ia mau mengambil resiko ini? Bahkan ia sendiri tidak terlalu yakin bahwa ia tahu jawaban untuk pertanyaan ini Mungkin tak lebih karena ia terlahir sebagai orang yang suka mengambil resiko Mungkin ia terdorong bukan hanya oleh perasaan ingin tahu tetapi juga perasaan tersaingi Tak peduli apa, ia telah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan menyingkap siapa sebenarnya bandit penyulam itu Di dalam halaman ada sebaris bangunan yang agak sederhana Sekali waktu suara dingkuran bisa terdengar dari dalamnya Di belakangnya, lampu di dapur besar masih menyala Jelas seseorang sedang sibuk mempersiapkan makan malam untuk para penjaga yang hendak kembali dari tugasnya Sekarang adalah waktu para penjaga giliran pertama kembali dari tugasnya dan kelompok jaga kedua menggantikannya Kelompok jaga ketiga masih terlelap dalam mimpi mereka Luk Xiaofeng bukanlah si raja pencuri, karena ia tak pernah mencuri Tapi mencuri seperangkat pakaian seragam dari sekelompok orang yang sedang tidur adalah jauh dari sukar bagi orang seperti dia Maka sekarang ia telah memiliki satu sekelengkap pakaian seragam penjaga Ia memakainya di luar pakaian malamnya yang ketat Para penjaga itu adalah orang-orang muda yang bertubuh besar dan kuat Maka tubuh mereka semua sama tingginya dan sebangun dengan dirinya Tapi ia harus cepat Selama pergantian giliran jaga, sedikit kebingungan dan kekacauan tentu tak dapat dihindarkan Dan karena kekacauan itu perasaan kurang waspadat tentu tak dapat dihindarkan pula Ini adalah kesempatan terbaiknya Ia telah menemukan rute tercepat ke ruang harta berdasarkan peta itu Dalam perjalanannya ia bertemu dengan para penjaga yang baru pulang dari Tugasnya, tapi ia tidak menghindari mereka, dan mereka pun tidak memperhatikannya Seseorang terlambat muncul selama pergantian giliran jaga bukanlah hal yang luar biasa Di samping itu, dari tahun delapan ratusan orang penjaga di dalam istana kerajaan Ada beberapa di antaranya yang merupakan orang-orang baru Kawasan ruang harta mencakup daerah yang luas Di sebelah kiri ada sebuah hutan pohon persik, tapi bunga-bunganya telah gugur Luq Xiaofeng bersembunyi di hutan sampai sebuah regu patroli lewat sebelum melompat keluar dengan ringan dan perlahan dan masuk ke dalam barisan di belakang orang terakhir Gerakannya, tentu saja, sama sekali tidak terdengar Dan regu-regu patroli lain yang mereka lewati jelas tidak melihat bahwa regu ini bertambah satu orang anggotanya di belakang Tugas regu ini adalah berpatroli di luar ruang harta, maka ia mengikuti mereka mengelilingi seluruh ruang harta untuk satu putaran Hatinya bertambah dingin Dinding ruang harta terbuat dari balok-balok raksasa dan hampir tidak ada lubang di manapun, apalagi jendela Tampaknya seekor lalat pun tidak bisa masuk Sesudah menunggu orang di depannya berbelok di tikungan, Luq Xiaofeng tiba-tiba melayang ke atas atap ruang harta Mungkin ada sebuah lubang udara di atap, bahkan jika atap itu tertutup oleh genteng Genteng-genteng itu tentu tak sukar untuk digeser Ia tahu bahwa sejumlah orang golongan hitam di dunia perselatan suka menggunakan care ini Maka sekarang ia meniru mereka dan memeriksa atap itu dengan teliti Ia masih tak berhasil menemukan jalan masuk Ia menggeser beberapa lembar genteng untuk menemukan bahwa di bawahnya ada tiga lapis kawat baja yang tampaknya mustahil untuk dipotong walaupun dengan menggunakan golok yang paling tajam Ruang harta ini persis seperti peti baja yang kedap udara Lupakan saja lalat, bahkan angin pun tak bisa masuk Jadi bagaimana caranya si bandit penyulam masuk? Di samping ruang harta ada sebuah bangunan yang agak kecil, bagian dalamnya tampak gelap bulita Seperti seekor burung, ia melayang Sekarang ia benar-benar menyerah dan hanya ingin mencari jalan keluar secepat mungkin Saat ia melayang, tiba-tiba ia melihat seseorang berdiri di dalam bangunan kecil tadi Dia adalah seorang laki-laki berwajah pucat, berjenggot tipis, dan mengenakan jubah putih seperti salju Dalam kegelapan, matanya seperti sepasang bintang yang dingin Jantung luksya ofeng tenggelam, dan tubuhnya pun melayang turun Dengan gerakan balok seribu ton, ia mendarat di atas tanah Tepat saat itu, ia melihat kilauan sebatang pedang melesat langsung ke arahnya dari atas atap seberang Seumur hidupnya, belum pernah ia melihat kilatan pedang yang demikian spektakuler dan cepat Tiba-tiba, seluruh tubuhnya seolah-olah terbungkus oleh sebuah aura, aura pedang, aura yang sanggup menggigilkan seorang manusia, siapapun orangnya, hingga ke pusat tulangnya Kilatan pedang itu tampaknya, luar biasa sekali, bahkan lebih menakutkan daripada kilatan pedang si mencuik suwe Hampir tak ada orang di dunia ini yang mampu bertahan terhadap serangan itu Luq Xiao Feng pun tidak, bahkan walaupun ia berusaha Ia menjejakan kakinya ke tanah dan melesat mundur Kilatan pedang itu mengikutinya, memburunya Tak peduli betapa cepat ia mundur, ia tak bisa menjauh dari serangan itu, apalagi di belakangnya tidak ada lagi tempat untuk mundur Tubuhnya telah memet ke salah satu dinding ruang harta itu Kilatan pedang itu, seperti sebuah petir, meluncur ke arah dadanya Tak ada gunanya berusaha menghindar ke samping, bahkan jika ia mampu Apapun gerakan yang bisa ia lakukan sekarang tentu akan terlalu lambat, akan terlambat Ia menghadapi ancaman kematian Tapi saat inilah, dadanya tiba-tiba melesak ke dalam, melesak begitu dalamnya sehingga dadanya seperti menempel ke tulang belakangnya Serangan pedang itu Mengandung tenaga dan posisi yang telah terukur, tapi tidak memperhitungkan kalau tubuh Luq Xiao Feng tiba-tiba bisa menjadi lebih kurus Perubahan ini adalah sesuatu yang tak dapat dibayangkan oleh siapapun Maka waktu kilatan pedang itu mencapainya, pedang itu terhenti di tengah jalan Karena seharusnya dadanya sekarang telah tertusuk dan tidak perlu menambah tenaga dan menusukan pedang itu lagi Orang yang benar-benar jagoan tentu selalu teliti dan kikir dalam hal mengeluarkan energi sehingga tidak membuang-buang tenaga walaupun sedikit Apalagi orang ini adalah seorang jagoan di antara para jagoan Ia tak pernah membayangkan kalau serangannya ini tidak mencapai sasarannya Tapi Luq Xiao Feng masih tidak bisa pergi kemana-mana Yang harus ia lakukan hanyalah mendorongkan pedangnya ke depan sedikit lagi dan Luq Xiao Feng tetap akan mati Tapi, pada saat yang genting ini, Luq Xiao Feng menyerang Tiba-tiba ia mengulurkan dua buah jarinya dan menjepit pedang itu Tak seorang pun bisa menguraikan kecepatan dan kecekatan gerakan ini Karena jika kau melihatnya dengan macu kepalamu sendiri, kau tak akan pernah mempercayainya Laki-laki berjubah putih itu turun kembali ke tanah Ia tidak berusaha mengalirkan energi lagi ke dalam pedangnya Tapi malah menatap dingin pada Luq Xiao Feng dengan matanya yang gemerlapan seperti bintang Luq Xiao Feng balas menatapnya Majikan benteng awan putih tiba-tiba ia bertanya Kau mengenalku orang itu menjawab dengan dingin Selain dari majikan benteng awan putih, siapa lagi di dunia ini yang bisa membuat sebuah serangan seperti itu Luq Xiao Feng menarik nafas Orang itu akhirnya mengangguk Luq Xiao Feng tiba-tiba ia juga bertanya Kau mengenalku selain dari Luq Xiao Feng, siapa lagi yang bisa bertahan terhadap seranganku itu Luq Xiao Feng tersenyum Siapapun akan merasa senang bila mendengar majikan benteng awan putih berkata demikian Menurut kabar angin, ia tak pernah memuji siapapun Tapi kalimat tadi jelas merupakan sebuah pujian Empat tahun yang lalu, kau menggunakan gerakan yang sama dan menangkap serangan pedang dari Tosu Kayu Yee Gu Chang meneruskan Hingga saat ini ia masih menyatakan bahwa gerakanmu itu benar-benar tak ada tandingannya di dunia ini Ia adalah sahabatku, banyak orang yang suka melebih-lebihkan sedikit tentang sahabatnya Luq Xiao Feng tertawa Empat bulan yang lalu, ia melihatku menggunakan serangan malaikat hayangan tadi Ia juga menyatakan bahwa gerakan tadi tak ada bandingnya di dunia ini Memang benar Luq Xiao Feng menarik nafas Tapi ia masih berpendapat bahwa kau mampu menghentikan gerakanku itu Oh aku tidak mempercayainya Maka aku harus mencobanya kau tahu kalau aku akan datang ke sini Yee Gu Chang mengangguk Dan kau sedang menungguku di sini Yee Gu Chang mengangguk lagi Bagaimana jika aku tak mampu menangkap serangan tadi Maka kau bukanlah Luq Xiao Feng Yee Gu Chang menjawab dengan bersahaja Bahkan Luq Xiao Feng pun mungkin tak sanggup menangkap serangan buta Luq Xiao Feng tersenyum sabar Jika Luq Xiao Feng tak mampu menangkap serangan tadi Maka Luq Xiao Feng tidak akan menjadi Luq Xiao Feng yang sekarang Jika Luq Xiao Feng tidak menangkap serangan tadi Maka Luq Xiao Feng tentu telah mati sekarang Yang benar Yee Gu Chang mengiakan dengan dingin Orang mati adalah orang mati Mayat tidak memiliki nama Tiba-tiba ia menarik dan pedang itu kembali ke sarungnya Ia juga merupakan orang pertama yang mampu menarik pedangnya dari jepitan jari-jari Luq Xiao Feng Tampaknya kau memang tidak ingin membunuhku Luq Xiao Feng tersenyum Oh karena jika kau mau Sekarang adalah kesempatan berikutnya untuk melakukannya Yee Gu Chang memandang wajah Luq Xiao Feng Tidak banyak lawan sepertimu di dunia ini Bila satu terbunuh Maka berkurang satu orang ia berkata dengan lambat-lambat Dalam matanya yang gemerlap seperti bintang tiba-tiba terlihat sinar mati kesepian Aku orang yang sangat tangkuh Maka aku tidak memiliki banyak teman Aku tidak peduli tentang hal itu Tapi hidup di dunia ini tanpa ada lawan yang berharga Itulah baru kesepian yang sesungguhnya Luq Xiao Feng pun menatapnya Jika kau menginginkan seorang teman Kau selalu bisa menemukan seseorang ia tersenyum Oh paling tidak kau bisa menemukan Sabtu Sekarang juga tampaknya mereka tidak berdosa tentangmu Kau benar-benar orang yang suka bersahabat metu Yee Gu Chang Tampak menunjukkan sedikit perasaan gembira Mereka? Mereka siapa? Yee Gu Chang tidak menjawab Ia memang tak perlu melakukannya Karena Luq Xiao Feng telah melihat Jin Jiuling dan Hua Men Lu Luq Xiao Feng tiba-tiba menyadari bahwa Yee Gu Chang dan Xi mencuit Sui memiliki banyak kesamaan Mereka berdua adalah orang-orang yang sangat kesepian dan angkuh Tak seorang pun di antara mereka yang memandang tinggi terhadap nyawa manusia Baik itu nyawa musuhnya atau nyawa mereka sendiri Bagi mereka itu sama saja Gerakan mereka selalu tidak kenal ampun Karena gaya mereka hanya terdiri dari gerakan-gerakan dan serangan yang mematikan Mereka berdua juga suka mengenakan pakaian putih Dan mereka berdua selalu bersikap dingin seperti es di pegunungan sana Mungkinkah hanya manusia seperti ini yang bisa menguasai ilmu pedang tiada tandingan? Waktu Luq Xiao Feng mengangkat cangkir araknya Ia melihat sesuatu hal lagi Yee Gu Chang juga tidak menyentuh alkohol Ia bahkan tidak minum teh Yang ia minum hanyalah air putih Segera setelah Luq Xiao Feng mengangkat cangkirnya Arak telah masuk ke mulutnya Yee Gu Chang memandangnya Tampaknya ia sangat heran Kau suka minum arak? Ia bertanya Dan aku meminumnya dengan cukup cepat Luq Xiao Feng tertawa Itulah yang membuat aku heran Kau berpendapat minum arak itu Hal yang sangat membingungkan Arak bisa merusak tubuh seseorang dan mengacaukan fikiran seseorang Tapi, secara fisik dan mental Kekuatanmu tetap berada di puncaknya Sebenarnya aku tidak sering minum sebanyak ini Luq Xiao Feng tersenyum Hanya bila merasa sedih Barulah aku minum sekalap ini Kau sedang sedih Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa sedih Bila ia dikhianati oleh sahabat-sahabatnya Huaman Lu tersenyum Tentu saja ia faham maksud ucapan Luq Xiao Feng itu Kau berpendapat bahwa kami telah mengkhianati Mujin Jiuling pun tersenyum Kalian tahu kalau aku akan datang ke sini Dan kalian tahu bahwa ada pedang tiada tanding menungguku di sini Dan kalian berdua bersikap seperti sepasang cao-cao Dan menonton pertunjukan itu di pinggir Luq Xiao Feng memasang muka serius Kami tahu kalau kau akan datang ke sini Karena kami tahu bahwa kau tentu ingin memeriksa sendiri Apakah orang bisa masuk ke dalam ruang harta Jawab Jin Jiuling Jadi itulah sebabnya kalian menungguku di sini Untuk melihat apakah aku bisa masuk Tapi waktu kau melompat ke atas atap Barulah kami melihatmu Aku Jin Jiuling Maka kalian menunggu untuk melihat Apakah aku benar-benar akan terbunuh oleh Tuong Ye Kau tahu betul bahwa ia sebenarnya Tidak ingin membunuhmu Jin Jiuling memprotes Tapi serangan tadi beneran Luq Xiao Feng kan juga beneran Jin Jiuling tertawa Ia benar-benar orang yang pintar bermain kata-kata Mustahil bagi siapapun untuk marah padanya Sebelum kau datang Kami telah tiba pada sebuah kesimpulan Apa itu bahwa jika Luq Xiao Feng tidak bisa masuk Maka tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang bisa Apakah si bandit penyulang bukan seorang manusia Jin Jiuling tidak menjawab Aku benar-benar tak bisa menemukan care untuk masuk Bahkan jika aku punya kunci ruang harta Aku tak bisa membuka pintunya tanpa terlihat oleh penjaga Bahkan jika aku bisa membuka pintu itu Tak mungkin aku bisa mengunci pintu dari sebelah luar Waktu Jiang Chong Wei masuk ke ruang harta hari itu Pintu masih terkunci dari luar ucap Jin Jiuling Aku tahu Maka menurut logika Tentu ada jalan lain untuk masuk ke ruang harta Dan itulah jalan yang digunakan oleh si bandit penyulang Tapi kenyataannya jalan seperti itu tidak ada Tentu ada Huaman Lu tiba-tiba berkata Hanya saja kita tidak berhasil menemukannya Yee Gu Chong dari tadi duduk di sana dalam diam dan dengan dingin mengamati mereka Tampaknya ia benar-benar tidak tertarik pada urusan ini Ia hanya tertarik pada satu hal Si mencuit suai adalah sahabat muluk Xiao Feng mengangguk Ada seseorang yang sedang menunggu ku di luar Kalian bisa menebak siapa orang ini Tiba-tiba ia bertanya Ia khawatir kalau Yee Gu Chong mulai bertanya-tanya tentang si mencuit suai Maka ia segera bertanya Ia berusaha mengalihkan pokok pembicaraan Tapi Yee Gu Chong tidak mau merubah pokok pembicaraan Pernahkah kau bergebrak dengannya tidak Lu Xiaofeng terpaksa menjawab kali ini Bagaimana ilmu pedangnya tidak buruk Lu Xiaofeng memaksakan sebuah senyuman Apakah Dugu Yeehi mati di bawah pedangnya Lu Xiaofeng terpaksa mengangguk Ini berarti bahwa ilmu pedangnya telah berada di atas ilmu pedang tosu kayu Perasaan gembira dan bergairah tiba-tiba muncul di wajah Yee Gu Chong yang dingin Dan ia meneruskan dengan lambat-lambat Jika aku bisa beruji coba dengannya Maka inilah sebuah kebahagiaan dalam hidupku arak Kenapa tidak ada arak di sini Lu Xiaofeng tiba-tiba bangkit dan berteriak Biar kuambilkan untukmu Jin Jiuling menawarkan diri Ambil dari mana di sini ada sebuah gudang bawah tanah untuk menyimpan arak Kau bisa masuk mungkin tidak ada satupun tempat di istana kerajaan ini Yang tak bisa ia masuki Sekarang Hua Menlu tertawa mendengar pertanyaan Lu Xiaofeng itu Benarkah kau menyusup ke dalam istana kerajaan Dan masih tidak tahu siapa yang baru diangkat sebagai komandan istana kerajaan Hua Menlu bertanya Bisakah komandan Jin membawaku ke gudang arak Lu Xiaofeng tertawa dan memohon Gudang arak itu berada di dalam bangunan kecil di samping ruang harta Jin Jiuling membuka pintu dengan kuncinya Seorang penjaga telah menyalakan lentera untuk mereka Setelah memasuki ruangan itu Mereka harus mengangkat salah satu lempengan batu dan menuruni beberapa tangga sebelum tiba di gudang arak Dan betapa besarnya gudang arak itu Jika aku seorang yang benar-benar pencandu minuman keras Maka kalian tidak bisa memaksaku untuk meninggalkan tempat ini Walaupun kalian menodongkan sebila pisau di leherku Lu Xiaofeng menarik nafas Aku tahu banyak orang yang berpendapat bahwa kau memiliki masalah itu Tapi kau tentu saja bukan seorang pencandu minuman Jin Jiuling tersenyum Benarkah kau datang ke sini hanya karena kau khawatir Kalau Yeeguchang akan memaksamu untuk membawanya pada si mencuik Sui aku benar-benar mengkhawatirkan pertemuan dua orang ini Lu Xiaofeng menarik nafas Sekali salah seorang dari mereka menghunus pedangnya Hampir tak ada orang di dunia ini yang bisa membuat mereka menyarungkannya lagi Tapi mereka akan bertemu juga cepat atau lambat Dan apa yang akan terjadi pada hari itu adalah sesuatu yang tak sanggup Kubayangkan Lu Xiaofeng tersenyum lelah Kau khawatir kalau ia akan membunuh si mencuik sui Aku juga khawatir kalau si mencuik sui akan membunuhnya Lu Xiaofeng menarik nafas Mereka berdua adalah jago-jago pedang yang luar biasa Jika salah satu dari mereka mati Itu adalah hal yang sangat disayangkan Hal yang paling menakutkan adalah mereka berdua hanya tahu jurus membunuh Sekali pedang terhunus Maka seseorang harus mati mutlak harus mati MMHMM Tapi tak ada yang mutlak di dunia ini Jin Jiuling tersenyum Oh ruang harta itu tadinya dianggap mutlak tak dapat ditembus Tapi tetap saja seseorang berhasil masuk Ia tak mungkin turun dari langit atau muncul dari tanah Kan Mat Celuk Xiaofeng tiba-tiba berkilauan Apakah gudang arak ini berada di bawah ruang harta Tampaknya begitu jika kita berdua menggali sebuah lubang di langit-langit tempat ini Tidak bisakah kita masuk ke ruang harta Mat Celuk Xiaofeng tiba-tiba berkilat-kilat Sebelah luar gudang arak ini mungkin tidak dijaga dengan ketat Tapi orang tetap harus punya kunci untuk bisa masuk ke sini Jin Jiuling berkata Apakah Jiang Chong Wei memiliki kuncinya Jin Jiuling mengangguk? Tapi ia tak akan pernah memberikan kunci itu pada si bandit penyulam Tentu saja ia tidak Tapi orang lain kan bisa siapa seseorang yang dekat dengannya Seseorang yang bisa mengambil kunci itu darinya dan membuat catakannya Menurutmu orang itu adalah Jiang Qing Xiaoma Chejin Jiuling berkilauan Tampaknya kau memang pantas dikenal sebagai orang yang paling cerdas Di enam pintu Luk Xiaofeng menepuk pundaknya dengan keras Sambil membawa sebuah kendi arak yang besar Luk Xiaofeng kembali ke tempat teman-temannya Ia memutuskan untuk mengadakan sebuah perayaan Ia tidak yakin apakah ia pernah sebahagia ini sebelumnya Apakah yang membuat kalian begitu gembira? Apakah kalian menemukan harta di tengah gudang arak itu? Huomen Lu bertanya ketika mendengar suara tawa mereka Benar Luk Xiaofeng tertawa Harta seperti apa seutas benang-benang? Benang macam apa? Huomen Lu tidak faham Benang yang tak bisa kau lihat Tapi kita hanya perlu mengikuti benang ini Dan kita akan dapat menemukan ekor rubah itu Rubah apa? Huomen Lu masih agak bingung Rubah yang bisa menyulam? Tentu saja Luk Xiaofeng tertawa Sekarang, akhirnya ia bisa merasa yakin akan sesuatu Jiang Qing Xia dan si bandit penyulam itu berasal dari organisasi yang sama Maka yang harus ia lakukan adalah menemukan Jiang Qing Xia dan ia tentu akan dapat menemukan si bandit penyulam Kau yakin bahwa kau bisa menemukan Jiang Qing Xia sedikit Bagaimana rencanamu tentang Kero mencarinya? Aku berencana mencari sepasang sepatu merah Sepasang sepatu merah yang seharusnya tidak dipakai Tapi karena sesuatu sebab tetap dipakai juga gagasanmu makin lama semakin tidak bisa difahami Huomen Lu menarik nafas dan tersenyum Ku jamin bahwa kau akan segera memahaminya Luk Xiaofeng tertawa Tiba-tiba ia melihat bahwa seseorang telah menghilang dari ruangan itu Dimana Ye Egu Chang ia tidak suka minum dan tidak suka menonton orang lain minum Dan sekarang telah tiba waktunya bagi dia untuk pergi tidur Huomen Lu menjawab Menurutmu dia benar-benar pergi tidur Aku hanya tahu bahwa jika ia benar-benar ingin menemukan si mencuik suwe Maka tidak ada orang yang bisa menghentikannya Huomen Lu menarik nafas lagi Luk Xiaofeng tidak sering mabuk Tapi ia sering berpura-pura mabuk Karena bila ia berpura-pura mabuk Ia bisa membuat semua suara berisik yang ia inginkan tanpa mendapat kesulitan karenanya Huomen Lu tidak memperdulikan suara berisik yang ia buat Tapi ini adalah istana kerajaan Ia tidak ingin Luk Xiaofeng merusak periuk nasi Jin Jiuling Luk Xiaofeng mengetuk-ngetukan sumpitnya pada cangkir arak untuk membuat irama Sungai kuning mengalir di antara awan-awan putih Benteng yang sunyi bertengger di atas gunung yang bagaikan golok Mengapa Seruling harus menggunakan pohon willow untuk mengucapkan selama tinggal Angin musim semi tak bisa melewati gerbang Yeumen Itu adalah syair terkenal dari penyair dinasti Tang Wang Zhaihuan Dan kebetulan juga merupakan puisi kesukaan majikan Benteng awan putih Yeegu Chang Jelas ia masih sedang memikirkan tentang Yeegu Chang Jelas, ia masih belum mabuk Saya minta maaf untuk terjemahan kasar dari puisi yang indah ini Buisi ini adalah salah satu puisi terbesar dan paling terkenal di China Isinya sebenarnya ada kaitannya juga dengan Yeegu Chang Gu Chang dalam nama Yeegu Chang berarti benteng kota yang sunyi dan nama julukannya cocok benar dengan puisi ini Gerbang Yeumen sendiri adalah simbolis dan merupakan gerbang yang paling sering disebut-sebut dalam puisi China Letaknya di pertemuan antara tembok besar dan sungai kuning Isi puisi ini juga menyeratkan karakter Yeegu Chang Bila baris-baris terakhir bicara tentang bagaimana angin musim semi tidak pernah melewati gerbang Yeumen Ini berarti bahwa pohon willow tidak akan pernah tumbuh subur Karena tak ada musim semi Ia selesai menyanyikan satu puisi dan berpindah ke puisi yang lain Seolah-olah ia sedang merasa gatal untuk menyanyikan puisi-puisi itu dengan suara keras Kau bilang seseorang sedang menunggumu di luar, siapakah dia huamen lu tiba-tiba bertanya Luk Xiaofeng berhenti bernyanyi Tentu saja ia tidak benar-benar mabuk, tapi Tsui Bing mungkin saja Bila seseorang sedang cemas dan kesal, sangat mudah baginya untuk mabuk Luk Xiaofeng melompat bangkit dan berlari keluar Menurutmu, siapa yang sedang menunggunya di luar? Jin Jiuling bertanya Pasti Tsui Bing huamen lu bahkan tidak perlu berpikir sama sekali Tentu saja aku tahu kalau Tsui Bing sangat menyukainya Dan ia juga selalu menyukai Tsui Bing tapi Tsui Bing tidak menunggunya di penginapan Kenyataannya, ia malah belum kembali ke sana sejak mereka berpisah Luk Xiaofeng tahu bahwa, saat ini, hanya ada satu kera baginya untuk menemukan Tsui Bing, Raja Ular Kali ini ia tidak membutuhkan seseorang untuk menunjukkan jalan Malam telah larut, tapi Raja Ular masih belum tidur Ia pun tidak terkejut saat melihat Luk Xiaofeng Aku sedang menantikan muka sedang menungguku? Kau tahu aku akan datang ke sini? Raja Ular mengangguk Tsui Bing tadi kemari ia bertanya lagi Raja Ular mengangguk lagi Ia lama berada di sini, minum Minum yang banyak Dan ia pun banyak bicara apa yang ia katakan Ia bilang bahwakah seorang bajingan Dan bahwa kau sama sekali bukan manusia Walau ia tersenyum, tanda-tanda kecemasan terlihat jelas dari senyumannya Ia tentu mabuk Luk Xiaofeng tersenyum sabar Tapi ia tetap bersikeras ingin pergi Ia ingin mencarimu Aku tak bisa menghentikannya, tapi aku pun tak bisa membiarkannya pergi begitu saja Maka aku Hanya bisa mengutus dua orang untuk membuntutinya dan melindunginya Kalau-kalau ada sesuatu yang terjadi Apakah kedua orang itu telah kembali Mereka tak akan kembali Raja Ular menarik nafas Mengapa tidak ekspresi wajah Luk Xiaofeng pun berubah Seseorang telah menemukan mayat mereka Tapi Nona Ksue tidak terlihat di mana-mana Ekspresi wajah Raja Ular pun tampak sangat serius Mayat-mayat itu ditemukan di sebuah gang yang gelap Luka yang mematikan tampak dimati mereka Saat mereka mati, mereka telah putar Bandit penyulam tubuh Luk Xiaofeng menjadi dingin Mungkinkah Ksue Bing telah jatuh ke tangan bandit itu? Mungkinkah ia tahu bahwa Luk Xiaofeng telah menemukan rahasianya? Paling tidak hal ini membuktikan satu hal Petunjuk yang ditemukan Luk Xiaofeng itu benar Berhasil menemukan sebuah fakta dalam awan keraguan dan kebimbangan yang bergolak seharusnya merupakan hal yang mengembirakan Tapi Luk Xiaofeng merasa seolah-olah hatinya telah tenggelam hingga ke ujung kakinya dan terinjak oleh dirinya sendiri Tiba-tiba ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Ksue Bing ternyata lebih kuat daripada yang ia kira Sekembalinya ke pavilion kecil itu, ia menemukan Raja Ular masih menunggunya Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Raja Ular menuangkan secangkir arak dan memberikannya padanya Luk Xiaofeng mengangkat cangkir itu, tapi kemudian meletakkannya kembali Kau tidak ingin minum aku hanya ingin meringankan kepalaku sedikit Luk Xiaofeng memaksakan sebuah senyuman di wajahnya Senyumannya membuatnya tampak seperti sedang menangis Raja Ular tak pernah melihatnya demikian sedih sebelumnya Aku punya lebih dari 3.000 orang saudara yang bekerja untukku Selama Nonak Sue masih berada di dalam kota ini Aku akan menemukannya kata-katanya itu tidak bermaksud sekedar untuk menghibur Luk Xiaofeng Ia benar-benar memiliki kekuasaan sebesar itu Tapi, saat ia menemukan Ksue Bing, tubuh gadis itu pun mungkin sudah dingin Pernahkah kau dengar tentang seorang laki-laki berjenggot yang bisa menyulam Luk Xiaofeng tiba-tiba bertanya Walaupun tidak pernah, ku rasa kau datang ke sini karena urusan ini Raja Ular menggeleng Kedua orangmu itu mati di tangan orang ini Maka, jadi kau khawatir kalau Nonak Sue juga telah jatuh ke tangan orang ini Luk Xiaofeng mengangkat cangkir itu sekali lagi Tapi kali ini Raja Ular yang menghentikannya Jika kau benar-benar ingin meringankan kepalamu sedikit Maka Ker, terbaik adalah tidur sebentar Jika kau adalah aku, bisakah kau tidur? Luk Xiaofeng tersenyum letih Aku tidak pernah tidur satu malam pun dalam sepuluh tahun ini Raja Ular tersenyum letih juga Ini adalah sebuah penyakit juga Tapi penyakit ini telah membuatku jadi ahli dalam masalah ini Maka aku punya obat khusus untuk masalah tersebut Obat itu adalah semacam bubuk putih yang berada di dalam sebuah botol giyok berwarna hijau dan transparan Raja Ular menuangkannya sedikit ke dalam arak Kau bisa duduk di sini dan menatap hampa selama sepuluh tahun lagi Dan kau tetap tak akan berhasil menyelamatkan nonak sue Tapi jika kau bisa tidur sebentar dan meringankan segala fikiranmu Mungkin kau bisa menemukan sebuah ker untuk menyelamatkannya Luk Xiaofeng bimbang sebentar sebelum akhirnya meneguk arak itu Saat ia bangun, hari telah siang, sinar matahari menembus masuk melalui tirai sutra hijau itu Raja Ular sedang duduk di bawah tirai dan, dengan sehelai kain yang berwarna putih seperti salju Sedang menggosok sebatang pedang hingga mengkilap Sebatang pedang yang sangat tipis dan sempit yang terbuat dari besi bermutu tinggi yang telah ditempa sebanyak ratusan kali Pedang ini bisa dililitkan di pinggang seperti sebuah ikat pinggang Inilah senjata raja ular yang terkenal, pedang ular gesit Apa yang sedang kau lakukan? Luk Xiaofeng mengerutkan keningnya sambil duduk Aku sedang menggosok pedangku, tapi sudah 10 tahun kau tidak pernah menggunakan pedang itu lagi Aku sedang menggosoknya, aku tidak bermaksud menggunakannya Ia tidak memandang match Luk Xiaofeng Seakan-akan ia khawatir kalau Luk Xiaofeng nanti menemukan sebuah rahasia tertentu Walau bermandikan sinar matahari, air mukanya tetap tampak pucat pasi Hanya orang-orang yang benar-benar menderita insomnia, penyakit tak bisa tidur, yang bisa tahu betapa menakutkan dan betapa menyakitkan penyakit itu Ini bukanlah sebuah penyakit lagi, tapi sebuah hukuman dan siksaan yang lebih mengerikan daripada penyakit manapun Orang ini telah tersiksa selama 10 tahun? Luk Xiaofeng menatapnya Dan aku tak pernah bertanya tentang masa lalu muia akhirnya berkata lambat-lambat setelah beberapa lama Memang tidak, aku tidak bertanya Mungkin hanya karena aku telah tahu apa yang kau ketahui Ekspresi wajah Raja Ular segera berubah Aku tahu kau dulu bukanlah si Raja Ular Seorang sepertimu tidak akan pernah menjadi seorang Raja Ular jika kau tidak berusaha menghindar dari sesuatu yang sangat menyakitkan Menjadi Raja Ular bukanlah hal yang aneh, Raja Ular menjawab dengan dingin Bisakah kau katakan bahwa hidupku tidak jauh lebih nyaman daripada sebagian besar manusia di dunia ini tapi kau bukanlah orang seperti ini Jika bukan karena melarikan diri dari sesuatu, kau tak akan pernah bersembunyi di ganggang gelap di kota ini jadi orang seperti Apakah aku ini aku tidak tahu Aku hanya tahu bahwa kau adalah sahabatku Dan di antara sahabat seharusnya hanya ada kejujuran air muka Raja Ular tampak bertambah pucat sebelum ia tiba-tiba menarik nafas lelah Seharusnya kau tidak bangun begitu cepat tapi aku telah bangun sekarang menurutmu Aku melarikan diri dari apa kebencian dan balas dendam Tidak banyak hal di dunia ini yang bisa menyebabkan rasa sakit seperti yang dilakukan oleh perasaan benci ekspresi wajah Raja Ular benar-benar tampak merasa sakit Kau datang ke sini untuk melarikan diri dari kebencian itu dan menyembunyikan dirimu dalam ganggang gelap di kota ini Karena kau tahu bahwa musuhmu tak pernah mengira bahwa kau akan menjadi si Raja Ular Raja Ular ingin menyanggahnya tapi ia tidak membuka mulutnya Tapi kau pun tak pernah melupakan kebencian ini Itulah sebabnya segera setelah mendapat kesempatan kau akan menyelesaikan seluruh urusan itu Tiba-tiba ia berjalan menghampiri meletakkan tangannya di pundak Raja Ular Menatap lurus ke matanya dan berkata sambil menekankan setiap kata Apakah kau menemukan kesempatanmu sekarang? Apakah kau mendapatkan keterangan tentang Keberadaan musuhmu mulut Raja Ular tetap tertutup Tapi ekspresi wajahnya tampak semakin sakit Siapakah musuhmu itu? Apakah orang itu berada di kota ini? Mulut Raja Ular masih tetap terkunci Kau tidak perlu memberitahuku Tapi aku pun tak akan membiarkanmu pergi Sudah cukup banyak hal yang harus kau khawatirkan Mengapa kau masih turut campur dalam urusan orang lain? Raja Ular bertanya dingin dengan wajah yang kaku Aku tahu betul bahwa kau tidak ingin orang lain membalas budi baikmu Itulah sebabnya kau tidak mau bercerita padaku Raja Ular menutup mulutnya lagi Dan aku pun tidak ingin membalas budimu Aku hanya ingin berjual-beli denganmu Berjual-beli apa Raja Ular tak tahan untuk tidak bertanya Biarkan aku berurusan dengan orang itu untukmu Dan kau mencari swebing untukku Kau benar Raja Ular mengepalkan tinjunya dengan erat Tapi tangannya yang kurus dan pucat tak berhenti bergetar Aku punya seorang musuh Dan memang ada sebuah urusan yang belum terselesaikan antara aku dan orang itu Jadi dugaanku benar karena hal ini adalah urusan pribadiku Mengapa aku harus membiarkanmu menggantikanku Raja Ular menengus? Karena tanganmu gemetaran Luk Xiao Feng balas menengus Karena selama 10 tahun ini kau sakit Karena kau telah tersiksa hingga ke titik di mana kau bahkan tidak tampak seperti seorang manusia lagi Karena jika kau pergi sekarang Itu sama saja dengan bunuh diri tubuh Raja Ular yang kaku tiba-tiba menjadi lemas di kursinya Seolah-olah seluruh tubuhnya telah melunglai Tapi Luk Xiao Feng masih belum melunak Mungkin itulah yang kau inginkan Mati Karena kau merasa bahwa hidup terus adalah jauh lebih menyakitkan daripada mati Tapi aku tidak ingin melihatmu mati di tangan orang itu Dan tidak ingin melihat orang yang menghukumu hingga menderita seperti ini Hidup di dunia ini Ia menggenggam tangan Raja Ular yang dingin dengan erat dan meneruskan Sambil menekankan setiap patah katanya Karena kita bersahabat Raja Ular memandang matanya Tiba-tiba air matanya mulai mengucur seperti pancuran Pernahkah kau melihat isteriku? Tentu saja belum Maka kau juga tak akan pernah tahu betapa hangat dan lembutnya dia sebagai seorang wanita Ia bergumam Pernahkah kau melihat kedua puteraku? Mereka adalah anak-anak yang cerdas dan lucu Mereka baru berumur 5 dan 6 tahun Mereka rewas di tangan manusia itu Luksiaofeng bertanya dengan rahang terkatup rapat Ia bukan manusia Raja Ular Mulai sesenggukan lagi Suaranya semakin serak Hatinya lebih berbisa daripada ular atau kalajengking Sifatnya juga lebih kejam daripada monster Mungkin ia adalah seorang setan betina yang telah melarikan diri dari neraka Jaihanam Ia seorang wanita Raja Ular mengangguk Siapa namanya Nyonya Pertama Gongsan? Raja Ular menjelaskan lagi Namanya yang sebenarnya adalah Gongsan Lan Lan seperti dalam anggrek Menurut kabar burung Ia adalah keturunan dari si cantik yang termasyurnya Pertama Gongsan di jaman awal dinasti Tang Makawarang Orang yang mengenalnya semua memanggil Nyonya Pertama Gongsan juga Tapi aku tidak mengenalnya Aku tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya Ia tidak terkenal Ia juga tidak ingin terkenal Menurutnya, kemasyuran itu hanya akan membawa kesulitan Paling tidak ia tentu seorang wanita yang sangat cerdas Desah Luksiaofeng Siapa lagi yang lebih tahu tentang kesulitan dan kecemasan yang datang bersamaan dengan kemasyuran Selain dari Luksiaofeng Tapi ia menggunakan banyak nama alias Nama-nama itulah yang mungkin kau kenal loh Wanita penjagal, lebah bunga persik, wanita lima racun, nenek perampas jiwa Kau tentu telah mendengar semua nama ini Sebelumnya mereka semua itu adalah dia Ekspresi wajah Luksiaofeng pun berubah Semuanya, tampaknya ia benar-benar seorang wanita yang sangat hebat dan menakutkan Luksiaofeng menarik nafas dan bertanya Jika gerak-geriknya begitu rahasia Lalu bagaimana caramu menemukannya? Aku tidak menemukan dia Dialah yang menemukan aku Raja Ular memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan mengeluarkan sehelai amplop yang tadinya tergulung kusut tapi kemudian dilicinkan kembali Aku tahu siapa dirimu dan aku juga tahu kau tentu benar-benar ingin menemuiku Saat sejak hari bulan purnama, aku akan menunggumu di gerbang barat Sebaiknya kau datang membawa beberapa keping uang perak dan mengundangku untuk menikmati masakan sayur-sayuran yang terkenal di sana Tulisan tangan itu sangat rapi, sangat indah Di bagian bawah di mana orang biasanya mencantumkan tanda tangannya, malah terdapat gambar sebatang bunga anggrek Ia memberikan surat ini pada salah satu anak buahku yang berada di bagian selatan kota dengan instruksi menyerahkannya langsung padaku Ia tidak memberikan surat ini langsung padamu Mungkin karena ia tidak tahu di mana kau tinggal Luksyaofeng termenung setelah berfikir sebentar Memang tidak banyak orang yang bisa sampai ke tempatku yang kecil ini gerbang barat Apakah itu pintu gerbang barat di mana ada sebaris pohon telam di sebelah dalamnya ya? Dan hari ini adalah hari bulan purnama hari ini tanggal 15 Ia mengatur pertemuan itu pada malam hari Sekarang masih pagi dan kau telah bersiap-siap untuk pergi Kau pikir sekarang ini waktu apa? Pagi Luksyaofeng tiba-tiba melihat bahwa sinar matahari di luar sana mulai pudar Ternyata matahari sudah hampir terbenam Dosis obat itu sebenarnya cukup untuk membuatmu tidur sampai besok pagi Tapi tampaknya tidak ada obat yang cukup kuat untukmu Mungkin karena aku benar-benar sudah hampir mati rasa Luksyaofeng tersenyum sabar Aku tahu kalau aku benar-benar bukan tandingannya Raja Ular memandang Luksyaofeng Tapi kau, kau tidak perlu mencemaskanku Aku pernah bertemu dengan orang-orang yang 10 kali lebih menakutkan daripada dia Dan aku masih bisa berada di sini Ia tidak membiarkan Raja Ular menjawab dan meneruskan Tapi masih ada satu hal yang membuatku khawatir apa? Aku khawatir kalau aku tak dapat menemukannya Karena ia memiliki segala macam nama yang berbeda Maka ia tentu memiliki segala macam wujud yang berbeda-beda pula Di samping itu, semua wanita hanya perlu mengganti pakaiannya Dan mereka akan tampak benar-benar berbeda Keahlian menyamarnya memang benar-benar luar biasa Dan ia sangat jarang memperlihatkan wajahnya yang asli pada orang lain Tapi ia memiliki sebuah cacat Selama kau tahu cacat ini Maka kau akan selalu dapat mengenalinya Tampaknya setiap wanita memang memiliki semacam cacat Apa cacatnya Luksyaofeng cekikikan sedikit? Cacatnya sangat luar biasa Tampaknya, semakin cerdas dan cantik wanita itu Semakin luar biasa pula cacatnya Ia memiliki sebuah kebiasaan Tak peduli apapun yang ia pakai Tak peduli ia sedang menyamar jadi apa Sepatu yang ia kenakan tidak pernah berubah Sepatu macam apa yang ia kenakan Mace Luksyaofeng tampak berkilauan Sepatu merah Luksyaofeng tersentak Sepatu selam berwarna merah darah Seperti yang dipakai oleh pengantin di hari pernikahannya Kecuali bukan angsa yang terselam di sepatu itu Tapi burung hantu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!